baru pertama kali bikin bakso tapi bikin nagi dan super enak banget super mantul banget hai assalamualaikum bunda selamat sore gimana kabarnya hari ini semoga yang lagi nonton video aku diberikan kesehatan dan umur yang panjang dan dalek yang lancar dan jangan lupa selalu bersyukur dan bahagia tetap semangat menjalani kehidupan hari-hari insyaallah lelah akan menjadi berkah dan fahala untuk kita amin ya Allah min oke bunda kita lanjut ke video videonya ini aku tes sekitar setengah 6 sore nah ini masya Allah pak suami tuh pengen makan yang berkuah-kuah karena pak suami tuh habis sakit kayak gitu ya bunda jadi aku kepikiran mau bikin bakso rumahan dan disini masya Allah pertama kali aku bikin bakso tapi mantap banget nah ini menurut aku tuh kayaknya bakso aku yang paling mantap ya bunda karena pocil aku juga bilang mah ini mah dikala yang pak le-pak le yang sering lewat kayak gitu yang penjual bakso-baksonya mama yang nomor 1 yuhuy oke bunda nonton video aku sampai selesai ya semoga resep aku ini bermanfaat untuk kalian oke bunda disini aku punya daging yang sudah aku iris-iris tipis aku iris-iris tipis betul ya kayak gitu ya bunda dan itu aku pake kayak 2 genggam kayak gitu ya bunda soalnya aku gak ada timbangan di rumah jadi aku gak tau geram-geramnya berapa dan disini ada bawang putih bawang merah merica itu aku sangrai tadi ya bunda aku pake bawang merah yang 2 siung bawang putihnya yang banyak kayak gitu ya ada tia siung oke lanjut ketumbar bubuk nih aku masukkan ketumbar bubuk juga secukupnya penyedap rasa yang rasa sapi terus ada vixin dan ada garam oke lanjut kita blender ya bunda kalau bundanya punya tahu boleh ditambahin tahu satu peta kayak gitu ya supaya nanti tuh dagingnya tuh agak keras kayak gitu ya maksud aku ya bunda supaya nanti tuh nyoknyangnya atau pentolnya kayak gitu agak keras yang sisa adonan kemarin itu aku tambahkan tahu kayak gitu itu mantap banget bunda pokoknya testurnya tuh enak banget tapi kalau bundanya gak punya tahu ya gak apa-apa ya bunda boleh dikasih begini aja nah ini tuh aku sudah tuangin ke baskok ke tepung kanji ya bunda nah disini aku pake tepung kanji tuh 12 sendok makan dan 2 sendok makan tepung terigu sembarang aja merek apapun tepung terigunya ya bunda yang penting tepung terigu terus kita aduk-aduk sampai tercampur rata dengan adonan dagingnya pokoknya kita aduk sampai benar-benar tercampur rata kayak gitu ya bunda kita cipin rasanya kalau memangnya belum pas kayak gitu bunda boleh bundanya tambahin penyedap rasa cuman kalau aku ini tuh sudah pas banget rasanya ya bunda jadi aku gak tambahin lagi penyedap oke kita lanjut aduk-aduk sampai adonannya tuh benar-benar lembut banget nah kalau ini tuh menurut bunda masih encer ya boleh ditambahkan tepung kanji atau tepung terigu kayak gitu ya sesuai dengan selera aja ya bunda karena ada juga orang yang suka yang lembut ada juga yang keras-keras kayak gitu oke bunda kita aduk-aduk sampai tercampur rata nah disini tuh bungkusan tepung kanjinya aku mau gunakan ya adonannya aku mau masukkan ke tepung kanji jadi pas nanti nyetak-nyetaknya itu gak kotor lagi bunda di tangan ya nah ini tinggal aku ikat seperti ini terus nanti ujungnya aku mau potong aja supaya nanti enak bentuk-bentuknya kayak gitu ya oke bunda ini sudah kita ikat pokoknya aku sudah lihai banget yuhu nah tinggal kita potong ujungnya dan kita cetak-cetak seperti ini bunda pokoknya enak banget kalau dimasukkan di dalam kantong plastik bunda lanjut ke video nah ini tuh singkat aja airnya sudah mendidih ya bunda jadi langsung aja aku masukkan pentolanya atau adonannya ini nah ini tuh sudah mulai apa namanya itu mengapung-ngapung atau melayang-layang atau apa namanya itu bunda nawang-nawang ya Allah aparat tepas indonesianya bunda oke bunda singkat aja nyonyangnya sudah matang itu aku cilupkan tadi di air dingin nah singkat aja itu nyonyangnya sudah matang ya bunda jadi ini kita sediakan mie-nya dan ini tuh indomie yang aku pakai ya bunda selalu aku stok di rumah bunda bisa lihat mereknya ya bunda indomie ini tuh menurut aku tuh ekonomis banget kayak gitu murah meriah kayak gitu ya bunda oke lanjut disini tuh aku nggak pakai bumbunya ya bunda soalnya buah bakso aku ini sudah aku kasihkan penyedap rasa hmm ini tuh mantap banget bunda baunya tuh harum banget ini pokoknya marah selama lunra dan pasi pak bunda oke bunda tinggal kita aduk-aduk kayak gini dan kita masukkan baksonya atau nyonyangnya dan tuh ada yang saranin kayak gini bund dikasih musik dong videonya supaya asik kayak gitu supaya nggak capek ngomong maaf ya bunda sayang aku tuh nggak kasih musik soalnya aku takut banget kalo aku-maku tuh kena spam kayak gitu jadi biarlah kayak gini yang alami-alami aja ya bunda ya yang mau nonton aja yang nonton ya oke singkat aja ya bunda ini tuh bakso ala-ala aku sudah jadi ini masya Allah ini tuh harum banget pokoknya dari kuahnya tuh segar kayak gitu ya bunda nah kuahnya ini tuh aku masak seperti kuah mau bikin coto makasar kayak gitu ya bunda pokoknya ini tuh enak banget bunda mantap banget baru kali ini tuh aku makan bakso seenak ini menurut aku ya ayo siapa disini yang sudah ngiler ayo kita ambil mangkuk kita makan sama-sama dan jangan lupa selalu baca doa sebelum makan ya bunda sayang nah ini tuh kuahnya memang bentuknya seperti ini karena bahan-bahannya tuh aku semua sangrai tadi ya bunda selamat makan nah Masya Allah ini tuh sudah kita ngumpul-ngumpul ya ya ini tuh bakso namanya bakso ala-ala kajili-jili kayak gitu ya bunda soalnya tadi setengah namanya tuh baru kepikiran mau bikin menu ini dan itu aku nggak lihat video di Youtube kayak gitu ya bunda karena soalnya tadi tuh bener-bener kajili-jili atau terburu-buru kayak gitu karena pak soam tuh langsung kepengen makam bakso dan pak le-nya tuh nggak ada lewat kayak gitu ya bunda jadi aku langsung aja naik ke atas rumah dan anak aku tuh sudah ngereng-ngereng juga mau makan bakso jadi aku sekalian bikin kayak gitu ya bunda karena kalau pak soami masih bisa dirayu tapi kalau anak-anak aduh itu susah banget bunda dirayunya ya bunda makan bakso itu nggak mantap banget kok nggak pakai kecap manis dan sepertinya kecap manis ini tuh cuman dibuat di Sulawesi Selatan kayak gitu ini Masya Allah enak banget kalau dicampurin ke bakso aku selalu stok kecap ini oke bunda ini tuh sudah aku campurin sama kecap jadi mari makan bunda Masya Allah ini tuh enak banget bunda pokoknya wajib banget bundanya coba oh iya bunda boleh banget di share-share videonya karena mungkin masih ada teman-teman kita yang masih ada stok daging di kulkas bingung mau diapain boleh di share-share supaya teman-teman kita yang bisa lihat kayak gitu ya siapa tau bisa mencoba resep aku ini oke bunda terima kasih yang sudah share semoga selalu diberikan kesehatan dimurahkan terus rejekinya kayak gitu pokoknya selalu bahagia pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua amin ya Allah amin dan terima kasih banyak yang sudah nonton vlog aku sampai selesai semoga vlog aku hari ini tuh bermanfaat tetap semangat dan jangan lupa selalu bersyukur dan bahagia sampai ketemu di vlog aku selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati